Intro Kita bicara mengenai statement bro Statement tanggal 8 Blah 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 Tiba-tiba ada statement lagi 349 Tiba-tiba kementerian keuangan Bilang gak begini, gak begono gak begini Gimana kita? Lucunya lagi Ini dalam satu komite Yang satu ketuanya Yang satu sekretarisnya Yang satu anggotanya Itulah yang saya katakan Negara ini negara lelucon Kita bertiga aja gak kompak Udah gak kompak Keluar duluan ke publik Itu loh Ini saya ingin katakan ini Pak PPATK Ini data ini benar gak? Respons kementerian keuangan yang ofisial Kalau gak benar anda tanggapin sebelum kesini Ini yang saya katakan negara ini gak boleh jadi bahan lelucon Orang ketawa semua Udah ada dua hari yang lalu Penjelasan Kemenkel Ibu Sri Mulyani Kalau gak benar 3,3 anda jelasin Itu loh Jangan seperti tadi Keluar data yang seperti ini Prof Puja-puji Menteri Keuangan Tapi Kalau kita cermatin Apa? Datanya Kementerian Keuangan salah Menterinya dipuji-puji Tapi katanya apa? Data Kemenkel salah Itu loh Ini kita bernegara Kemenkel Sri Mulyani Itu satu badan Pak Itu yang satu orangnya dipuji-puji Kementeriannya berarti ada yang masalah Wah itulah kesimpulan kita Itulah kesimpulan yang paling baik bernegara Pak Wah gak usah repot-repot Korbankan saja yang ini Yang ininya enggak Lupa kita Ada pucuk pimpinan tertinggi yang harus bertanggung jawab juga Tapi buru-buru Saya masih berkata Kebenaran itu Mungkin saja ada pada Ibu Sri Mulyani Pak PPATK Karena kita tahu rekam jejak beliau Makanya saya ingin katakan Ada tiga data ini Sudah dikonfrontir belum Satu sama yang lain Pak Ketua Nanyain ke Kemenkel Iya kan Sebenarnya Pak Ketua ini Harusnya koordinasi dulu Sebelum Mengungkapkan ke publik Kalau Bapak mengatakan Oke kami keliru Kita selesai Pak Tapi malah Mohon maaf Pak Ketua Alergi dikritik Malah nyerang balik personal Saya kaget Tiba-tiba saya gak pernah Ngomentarin Bapak Saya lagi nama diserang Saya diancam Saya dibilang menggetak Tadi disini Pak Mahfud MD Kelateria Dahlan Jangan getak saya Saya juga bisa getak saudara Sekarang saya juga bisa getak Gak ada Pak Di dunia ini yang saya takutin Kecuali Allah Gak ada Prof juga ngajarin saya Gak pernah takut Pak Kalau memang hari ini Hari terakhir saya Pak Saya siap Saya menguakafkan diri Kepada rakyat Pak Gak apa-apa Saya bilangnya begitu Pak Nah oleh sebab itu Sudara Dan ini sudah Sudara lakukan banyak Kok sudara baru ribut sekarang Ini Umumkan dan sudara Gimana Sejak dulu ini Kita yang Ngomumkan Kasus Indosurya Yang sampai sekarang Bebas di pengadilan Kita tangkap lagi Karena kasusnya banyak Itu kan PPATK Kok baru ribut Soal ini Lu kan saya nembil Ketika Diter sampah Ngamok-ngamok Rakyatnya turun Saya panggil PPATK Umumkan Uangnya dikris Kalau tidak begitu Nggak bisa dilangkap Kita tahu Dari Mbak Mbak Intel Kang Polri Misalnya Itu gimana Di Papua Menurut Intel Pak Nasinya Cateringnya Setiap hari turun Setiap hari turun Itu sudah Nggak ada kekuatannya Itu kan Intel Masa nggak boleh Nah oleh sebab itu Sudara Jangan gertak-gertak Saya bisa derta juga Sudara Bisa dihukum Menghalang-halang Penyelidikan Penegaraan Hukum Iya Dan ini sudah ada Yang dihukum 7 tahun setengah Namanya Ferdik Yunandi Yang kerja-kerja Kaya Sudara itu Orang mau mengungkap Dihantam Mengungkap Saya Yasir Neneyama Saksikan program-program Kopas TV Melalui siaran digital PTV Dan media Streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya 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 Terpercaya